Berdengung. Ruang pesona tiba-tiba bergetar hebat. Danau besar di atasnya seperti air mendidih, bergulung-guling dengan keras. Kekuatan mengerikan ini beberapa kali lebih mengerikan daripada kekuatan dewa yang berdaulat, melampaui jiwa kaisar api. Apa yang terjadi dengan kekuatan tipe S ini? Leluhur api surgawi dipadamkan. Feng Wuchen kaget dan tidak percaya. Leluhur api surgawi adalah api ilahi baru yang dibentuk oleh perpaduan api ilahi jalan surgawi dan leluhur segala api. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Namun, leluhur api surgawi dao yang begitu menakutkan sebenarnya sedang ditekan oleh kekuatan atribut S. Bagaimana mungkin Feng Wuchen tidak terkejut? Kekuatan tipe S menekan kekuatan tipe api. Lelucon macam apa ini? Menguasai, ini adalah kekuatan ilahi asal tipe S. Dan itu adalah kekuatan yang telah terkondensasi selama puluhan juta tahun. Ion Origen berkata dengan hormat. Kekuatan ilahi asal tipe S. Terkondensasi selama puluhan juta tahun. Mata Feng Wuchen melebar karena terkejut. Guru, kekuatan ilahi asal tipe S ini sudah memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Kekuatan ini bahkan lebih kuat daripada api ilahi jalan surgawi. Kekuatan ini memadatkan kekuatan ini untuk mencegahnya dikendalikan oleh orang lain, kata Ion Origen. Kembangkan spiritualitas. Bukankah ini mirip denganmu? Feng Wuchen terkejut lagi. Setidaknya kekuatan tipe S tidak bisa berbicara bahasa manusia. Ion Origen berkata dengan hormat. Guru, berhati-hatilah. Sekalipun kekuatan ilahi primordial dapat menekan kekuatan tipe S ini, kekuatan itu terlalu kuat dan sulit untuk ditekan dalam sekejap. Suara mendesing. Berdengung. Setelah beberapa saat, pesawat ulang alik energi biru es yang besar meledak dari gletser. Kecepatannya sangat mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, sebagian besar es pecah dan runtuh. Ia bergegas menuju Feng Wuchen dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Momentumnya sangat mengerikan dan membuat orang merasa tak terkalahkan. Adegan itu sangat mengejutkan dan berdampak secara visual. Itu datang. Ini sangat cepat. Guru, berhati-hatilah. Kata mata ilahi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan jiwa kaisar api secara instan. Melihat wajah sebenarnya dari kekuatan ini, Feng Wuchen kembali terkejut. Berdengung. Tidak ada waktu bagi Feng Wuchen untuk berpikir. Dia segera melepaskan kekuatan dewa primordial, kekuatan dewa garis darah, dan kekuatan dewa alam kehidupan abadi pada saat yang bersamaan. Dia mengaktifkan pedang dewa naga, armor perang, sarung tinju, dan mata matahari. Kekuatan tempurnya yang menakutkan meningkat secara eksplosif. Dalam sekejap, kekuatan tempur Feng Wuchen telah mencapai puncak tingkat surgawi kekacauan ke-9. Kekuatan ilahi purba mengunci kekuatan ilahi asal tipe S. Namun, meskipun aura Ice Divine Power Origin melemah dengan cepat, namun tetap saja menakutkan. Saudara laki-laki. Sambil berpikir, leluhur api dausurgawi meledak. Di ruang pesona atribut S, suhu langsung melonjak puluhan kali lipat. Gunung S di sekitarnya mencair dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Feng Wuchen bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar, dan naga api emas besar dengan cepat mengembun di atas kepalanya. Pergi, Feng Wuchen berteriak. Naga api raksasa itu berlari keluar dengan ganas. Ledakan. Berdengung. Kepalan raksasa itu berbenturan dengan kekuatan ilahi asal tipe S tanpa ampun. Terjadi ledakan yang memekakan telinga, namun kepalan tangan tersebut menghancurkan kepalan tangan tersebut. Kekuatan kepalanya hanya berada di tingkat surgawi kekacauan puncak ke-9. Ditambah dengan penindasannya, ia tidak dapat menahan kekuatan ilahi asal tipe S. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Pagoda reinkarnasi. Lonceng surgawi kekacauan. Feng Wuchen berteriak sambil mengeluarkan harta Dharma yang kuat. Kekuatan tempurnya melonjak lagi saat dia menyula pagoda dan lonceng raksasa untuk menekan kekuatan ilahi asal tipe S. Pagoda reinkarnasi dan Chaos Heavenly Bell memiliki kemampuan penindasan yang kuat. Paling tidak, mereka bisa melemahkan kekuatan ilahi asal tipe S. Feng Wuchen melambaikan tangannya saat pagoda reinkarnasi dan Chaos Heavenly Bell terbang. Pada saat yang sama, dia melangkah ke dalam kehampaan dan mundur dengan cepat. Namun, dalam menghadapi kekuatan ilahi asal tipe S yang sangat mendominasi, penindasan pagoda reinkarnasi dan lonceng surgawi kekacauan dapat diabaikan. Tidak bisa dibendung. Kekuatan ilahi purba telah menekan banyak kekuatan. Feng Wuchen sedikit tercengang. Mengesampingkan fakta bahwa pagoda reinkarnasi telah ditingkatkan ke tingkat artefak ilahi kekacauan oleh Feng Wuchen, lonceng surgawi kekacauan adalah artefak ilahi primordial teratas. Kemampuan penindasannya yang mengerikan tidak banyak berpengaruh. Kekuatan ilahi asal tipe S yang menakutkan terus melesat dengan kecepatan kilat. Tuan, cepat ucapkan mantra kekacauan kuno. Long Senjian berteriak. Gigi cincin tahun. Feng Wuchen berteriak lagi sambil mencabut gigi cincin tahun itu. Kekuatan ilahi waktu terus meletus. Di bawah kendali Feng Wuchen, gigi cincin tahun melepaskan kekuatan ilahi waktu ke kondisi terkuatnya. Feng Wuchen tahu bahwa kekuatan ilahi waktu tidak dapat mengendalikan kekuatan ilahi asal tipe S. Namun, selama bisa memblokirnya dalam sekejap, Feng Wuchen akan mampu menarik diri dan memiliki cukup waktu untuk mengucapkan mantra kekacauan kuno. Seperti yang diharapkan, kekuatan ilahi waktu yang kuat hanya berhasil memperlambat kecepatan asal kekuatan ilahi S sedikit sebelum dengan cepat tersebar. Namun, Feng Wuchen telah menggunakan teknik gerakannya yang kuat untuk menarik diri dari kekuatan ilahi asal tipe S. Dia telah menyuntikkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dewa naga dan aura yang sangat menakutkan meletus. Jika ada orang di sekitar, mereka pasti ketakutan setengah mati. Esensi dan kekuatan pedang-pedang dewa naga yang mengerikan telah melampaui dewa yang terhormat. Mantra kekacauan kuno, hukuman ilahi turun. Feng Wuchen berteriak dingin sambil mengayunkan pedangnya dengan ganas. Auranya yang mengesankan sangat mengerikan dan menyesakkan. Aduh! Berdengung! Cahaya pedang emas yang mendominasi dan menakutkan ditembakan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Gunung es yang tak terhitung jumlahnya di ruang formasi roh semuanya hancur, dan retakan besar muncul di formasi roh. Kekuatan pedang Feng Wuchen bahkan lebih mengerikan daripada saat dia berhadapan dengan roh kaisar api. Gemuruh! Berdengung! Dalam sekejap, pancaran pedang yang sombong dan menakutkan dengan kejam meledak melawan kekuatan ilahi asal tipe S tanpa ampun. Saat terkena dampak, benda itu meledak dan gelombang energi ledakan yang tak terukur menyapu seluruh ruang batas roh. Engah! Riak energi destruktif mengalir deras dan mengguncang Feng Wuchen hingga dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Kekuatan ilahi asal tipe S masih bisa melepaskan kekuatan tersebut di bawah tekanan kekuatan ilahi kuno. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Setelah mengumpulkannya selama puluhan juta tahun, kekuatannya melampaui imajinasi. Tidak mudah untuk merebut kekuatan ilahi asal tipe S. Domain kekacauan, Feng Wuchen berteriak saat ruang domainnya langsung menyelimuti ruang batas roh. Riak energi yang begitu mengerikan pasti bisa menembus ruang batas roh. Jika Feng Wuchen tidak bertindak tepat waktu, setelah ruang batas roh runtuh, seluruh alam dewa dan bahkan dunia caotik akan terkena dampak yang merusak. Setelah waktu yang tidak diketahui, riak energi destruktif akhirnya menghilang. 4.182 Apakah ini asal-muasal kekuatan dewa atribut S? Melihat ke angkasa yang bersalju, Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih tubuh energi biru S, lalu berkata, kekuatan ilahi atribut S sangat murni, seperti asal-usul kekuatan ilahi kuno pendiri Dao Surgawi. Ruang lingkup kekuasaan Feng Wuchen dipenuhi dengan tubuh energi biru S yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah asal-usul kekuatan dewa atribut S yang telah terkondensasi selama puluhan juta tahun, tetapi disebarkan oleh Feng Wuchen. Tuan, Anda juga bisa berkultivasi. Sebuah suara penuh hormat datang dari asal kuno. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, dan berkata, lebih baik serahkan saja pada istriku dan King Ching. Mereka semua mengolah kekuatan ilahi atribut S. Sejumlah besar asal-usul kekuatan ilahi atribut S murni dapat membuat kultivasi mereka melonjak dengan cepat. Aku memiliki asal-usul kekuatan ilahi kuno dari pendiri Dao Surgawi, dan itu sudah cukup. Kekuatan dewa atribut S akhirnya ditundukkan oleh Feng Wuchen. Jika saja ada ahli lain, mereka pasti akan terkubur di ruang penghalang. Tidak heran tidak ada seorang pun yang memperoleh kekuatan ilahi atribut S selama puluhan juta tahun. Bahkan jika seseorang mengetahui keberadaannya, mereka tidak akan berani bergerak. Dengan pikirannya, Feng Wuchen meninggalkan ruang domain, tetapi kekuatan dewa atribut S dan kekuatan dewa asal tetap berada di ruang domain. Kekuatan ilahi atribut S tidak dapat keluar bahkan jika ia menginginkannya. Setelah kekuatan penghancurnya lenyap, Danau Besar itu pun kembali tenang. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen muncul di permukaan air, dan dengan pikiran, dia menarik ruang domain. Setelah ruang domain menghilang, Danau Besar yang kehilangan dukungannya langsung runtuh, dan semua air danau tenggelam ke dalam tanah. Untungnya tidak ada petani di dekat situ, kalau tidak, mereka pasti kaget. Melihat danau yang runtuh, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, tidak mudah untuk menaklukkan kekuatan ilahi atribut S. Meskipun sedikit berbahaya, itu sepadan untuk istriku. Dengan itu, Feng Wuchen segera terbang dan pergi. Tuan, kekuatan ilahi atribut S telah diperoleh. Ada atribut kekuatan ilahi lainnya, Tuan juga dapat mencobanya. Long Senjian menyampaikan, Aku sudah memeriksa primal chaos domain, secret domain, dan deity domain. Aku tidak melihat adanya kekuatan ilahi dengan atribut lain. Aku ingin tahu apakah heavenly immortal domain memilikinya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tapi tidak perlu melakukan itu. Kekuatan dewa primordial sudah cukup mengerikan. Tidak perlu terlalu banyak mengambilnya. Kekuatan dewaku sendiri juga tidak lemah. Lebih baik menyerahkannya kepada yang ditakdirkan. Daripada membuang-buang waktu mencarinya, lebih baik aku kembali berkultivasi dan berusaha mencapai terobosan menuju dewa tertinggi sesegera mungkin. Kekuatan dewa Feng Wuchen dapat diperkuat oleh kekuatan dewa primordial kapan saja, jadi tidak perlu membuang waktu. Alasan mengapa Feng Wuchen mengambil kekuatan dewa atribut S adalah karena dia ingin Ling Xiao Xiao segera meningkatkan kultivasinya. Tuan, bahaya itu sama sekali tidak membahayakan Anda, kata Long Senjian. Haha, Feng Wuchen tak kuasa menahan tawa. Kemudian, ia tiba-tiba mempercepat langkahnya dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap mata. Namun, setelah Feng Wuchen terbang beberapa saat, dia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berhenti. Aura ini adalah leluhur Dao Jiu Suan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat ke arah lembah kekacauan primordial. Aura Dao leluhur Jiu Suan, seru Long Senjian dan mata ilahi. Benar sekali, auranya sangat lemah, tapi itu jelas aura leluhur Dao Jiu Suan. Selain itu, auranya jauh lebih kuat daripada leluhur kekacauan primordial. Jika aku tidak memiliki kekuatan dewa primordial, aku tidak akan bisa merasakannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bingung. Bagaimana kultifasi leluhur Dao Jiu Suan bisa meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu? Melampaui leluhur kekacauan primordial, seru Long Senjian. Feng Wuchen berkata dengan serius, apa yang terjadi? Asal mula kekuatan dewa primordial dan kekuatan dewa primordial yang sangat besar yang ditinggalkan oleh leluhur Dao Surgawi untuknya semuanya diambil olehku. Dengan alam kultifasinya, mustahil baginya untuk meningkatkannya. Apa yang dia gunakan untuk berkultifasi? Mungkinkah guru leluhur Dao Surgawi diam-diam membantunya? Seharusnya tidak. Jika leluhur Dao Surgawi campur tangan, leluhur ilahi Dao Surgawi tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan leluhur kekacauan primordial. Tuan, mungkinkah fraksi kegelapan memiliki harta karun yang begitu kuat? Tebak Nianhun. Saya pun tidak yakin. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Feng Wuchen belum pernah ke dunia kegelapan, jadi dia tidak tahu apakah ada harta karun yang kuat yang dapat memberikan kultifasi kepada Dewa Primordial. Selain itu, aku juga merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak tahu apa itu sebenarnya. Feng Wuchen melanjutkan. Sesuatu yang aneh. Mungkinkah itu konotasi Dao? Tanya Ion Origen. Konotasi Dao. Feng Wuchen terkejut dan berkata dengan tidak percaya, saya hanya seorang yang mulia Surgawi Primordial tingkat 7. Bagaimana saya bisa merasakan keberadaan konotasi Dao? Guru, kekuatan Dewa Primordial berasal dari Dao Surgawi. Bahkan jika guru belum mencapai tingkat Dewa Primordial, tidak mengherankan jika Anda dapat merasakan konotasi Dao. Ion Origen berkata dengan hormat. Begitu ya, mungkin itu benar-benar konotasi Dao. Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, tetapi jika itu konotasi Dao, kekuatan leluhur Dao Jiu-Suan seharusnya jauh lebih kuat daripada leluhur kekacauan primordial. Apa sebenarnya yang dapat meningkatkan kultifasi leluhur Dao Jiu-Suan dan memperoleh konotasi Dao? Aduh! Saat Feng Wuchen tengah kebingungan, sebuah sosok tiba-tiba muncul dan mengunci Feng Wuchen dengan aura yang menakutkan. Aura ini terasa familiar. Siapa itu? Feng Wuchen berteriak dingin dan meliriknya. Feng Wuchen, apakah kau telah mengambil kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primordial? Orang itu bertanya dengan muram, wajahnya penuh amarah. Setelah mengamati orang itu, Feng Wuchen bertanya, Senior, siapa anda? Manusia suci kekacauan primordial. Manusia suci kekacauan primordial menggertakan giginya dan menatap Feng Wuchen dengan ganas. Jadi kau adalah manusia suci kekacauan primordial. Feng Wuchen menatap tetua berjubah hitam itu dengan heran dan berkata, kaulah yang mengambil kekuatan ilahi tertinggi jalan agung, kan? Sebagai kekuatan ilahi tertinggi, bagaimana mungkin kau melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Apakah kau tidak takut ditertawakan? Jawab aku, apakah kau telah mengambil kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primordial? Tanya manusia suci kekacauan primordial dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Kau benar, aku memang mengambil kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primordial. Oh ya, kekuatan ilahi tertinggi jalan agung dapat merasakan keberadaan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan purba. Sepertinya kau tidak dapat merasakan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan purba, jadi kau datang menemuiku. Jadi itu kau, bocah nakal. Wajah manusia suci primordial keos dipenuhi amarah dan dia berkata dengan ganas, serahkan kekuatan ilahi tertinggi primordial keos. Serahkan. Feng Wuchen awalnya tertegun, lalu mencibir. Manusia suci kekacauan primordial, apakah kamu baik-baik saja? Aku sendiri yang mengambil kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primordial, mengapa aku harus menyerahkannya kepadamu? Lagipula, kamu telah mengambil kekuatan ilahi tertinggi jalan agung sejak lama, jadi mengapa kamu tidak mengambil kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primordial? Sekarang aku sudah memiliki kekuatan ilahi tertinggi kekacauan primordial, kau ingin mengambilnya kembali. Logika macam apa ini? Anda. Wajah manusia suci kekacauan primordial itu seganas harimau dan dia berkata dengan garang, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Tidak, datanglah dan ambillah jika kau bisa. Feng Wuchen mencibir dan dia sama sekali tidak merasa terancam. Kekuatan Feng Wuchen sekarang tidak kalah dengan manusia suci kekacauan primordial. 4183 Feng Wuchen, apakah Anda benar-benar tidak akan menyerahkannya? Chaos Holy Man menggertakan giginya dan meraung. Aura pembunuhnya telah berubah menjadi pusaran putih dan sepertinya dia benar-benar akan merebutnya. Kekuatan ilahi penguasa kekacauan berada di atas kekuatan ilahi kekacauan. Orang suci kekacauan telah lama menginginkannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Feng Wuchen merebutnya? Namun, manusia suci kekacauan juga mengetahui tentang kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan. Jika tidak, Chaos Holy Man tidak akan membuang banyak waktu dan akan langsung mengambilnya. Aku benar-benar tidak akan menyerahkannya. Feng Wuchen tersenyum dingin dan tidak menganggap serius aura pembunuh orang suci kekacauan. Kekuatan Chaos Holy Man jauh lebih rendah daripada Roh Kaisar Api. Bagaimana mungkin Feng Wuchen takut padanya? Berdengung-berdengung. Chaos Holy Man sangat marah. Dia melepaskan kekuatan ilahi yang mengerikan dan ruang di Divine Dominion bergetar hebat. Void runtuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Anak nakal, aku telah menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kekuatan ilahi penguasa kekacauan. Beraninya kau menghancurkan rencanaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Chaos Holy Man menggertakkan giginya dan meraung. Manusia suci keos, kau ingin memperoleh kekuatan ilahi penguasa keos. Kau hanya ingin menjadi penguasa semua dunia. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, bahkan jika kau memperoleh kekuatan ilahi penguasa kekacauan, kau tidak akan menjadi penguasa semua dunia. Kekuatan ilahi penguasa kekacauan berada di atas kekuatan ilahi kekacauan. Jika aku memperoleh kekuatan ilahi penguasa kekacauan, aku akan menjadi penguasa semua dunia. Tidak ada yang dapat menandingiku. Manusia suci kekacauan berteriak dengan marah, Feng Wuchen. Aku tidak akan membuang-buang waktu denganmu. Serahkan kekuatan ilahi penguasa kekacauan. Manusia suci keos, tidak ada dendam antara kau dan aku. Bahkan jika kau merampas kekuatan ilahi dari jalan agung, kau tidak menyentuh orang-orangku. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Jika kau tidak ingin mati, sebaiknya kau tidak bergerak. Feng Wuchen tersenyum dingin. Meskipun kata-katanya tidak menyenangkan, itu adalah pengingat yang baik bagi manusia suci keos. Feng Wuchen, tentu saja aku tahu bahwa kamu mengalahkan jiwa kaisar api dengan satu pedang dan menjadi dewa dalam satu pertempuran. Chaos Holy Man berkata dengan garang, Aku juga tahu bahwa aku bukan tandinganmu. Namun karena aku berani datang, tentu saja aku sudah siap. Oh, begitukah? Kamu ingin menguji kekuatan ilahi aku? Ngomong-ngomong, aku benci ketika orang mengancamku. Feng Wuchen tersenyum dan bertanya. Kekuatan ilahi primordial dan menekan manusia suci kekacauan. Hah? Di bawah tekanan kejam dari kekuatan dewa primordial, manusia suci kekacauan memuntahkan setegup darah, tidak mampu melawan sama sekali. Apakah ini kekuatan ilahi Feng Wuchen? Dao Master Hundun sangat ketakutan. Perasaan takutnya tak terlukiskan. Orang suci kekacauan, sebaiknya kemengancamku sebelum aku membunuhmu, kata Feng Wuchen dingin. Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, Chaos Holy Man berkata dengan galak, Feng Wuchen, aku tahu kamu dari alam pangu. Jangan berpikir bahwa aku tidak melakukan apapun setelah merebut kekuatan ilahi dari jalan agung. Sebaiknya kamu tidak meremehkan cara seorang ahli tertinggi. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Feng Wuchen mencibir. Banyak dari umatmu yang belum naik. Orang suci kekacauan berkata dengan galak, ada banyak yang mulia jiwa naga dan istana jiwa naga. Namun, jumlah orangnya terlalu banyak. Jika beberapa dari mereka menghilang, yang mulia jiwa naga dan istana jiwa naga tidak akan menyadarinya. Mendengar ini, wajah Feng Wuchen berubah dingin. Melihat wajah dingin Feng Wuchen, Holy Master Chaos mencibir dan berkata, Ketika kamu naik ke Chaos Realm, aku pergi ke pangu Realm berkali-kali. Aku juga pergi ke Ancient Immortal Realm. Aku tidak begitu mengenalmu, tetapi aku mengenal banyak orang sepertimu. Saya tidak tahu apakah apa yang saya katakan cukup untuk mengancam Anda. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Manusia suci kekacauan telah menyentuh batas bawah Feng Wuchen. Tak termaafkan. Aku tidak yakin kau akan membunuhku. Orang suci kekacauan berkata dengan dingin, Kau punya banyak saudara dan istrimu juga punya banyak saudara. Aku tahu kau bisa menghidupkan mereka kembali, tapi aku juga bisa mencegah mereka muncul. Kau tidak akan pernah bisa menemukan mereka. Kau tidak akan bisa menemukan tempatku menyembunyikannya. Untungnya, kau tidak membunuhku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa melihat mereka selama sisa hidupmu. Mendengar ini, niat membunuh Feng Wuchen meningkat beberapa kali lipat. Orang suci kekacauan berani menyentuh anggota keluarga Feng Wuchen. Dia sedang mencari kematian. Tetapi Feng Wuchen tidak berani membunuh manusia suci kekacauan sekarang. Orang suci keos benar. Selama dia tidak membunuh siapapun dan menyembunyikannya, Feng Wuchen tidak berani mengatakan bahwa dia dapat menemukan mereka. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Feng Wuchen untuk menemukan mereka di Myriad Worlds? Binatang api surgawi keos, kirim seseorang ke dunia pangu dan dunia abadi kuno untuk melihat apakah ada yang terjadi pada orang tuaku dan manusia suci jiwa naga. Feng Wuchen langsung berkata, suaranya dingin. Binatang api surgawi kekacauan yang sedang berkultifasi tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, apa yang terjadi. Orang suci kekacauan mungkin telah menangkap orang tuaku. Kirim seseorang untuk memeriksanya, kata Feng Wuchen. Manusia suci kekacauan. Binatang api surgawi kekacauan mengerutkan kening dan berkata, benda tua tercelah ini pasti mencoba mencuri kekuatan suci Feng Wuchen dan menjadi penguasa segudang dunia. Berpikir di sini, keos Celestial Fire Beast berkata, aku akan memeriksanya. Orang suci keos, kau harus tahu akibat dari menyentuh keluarga ku. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Ia mengepalkan tinjunya dan ingin meninju kepala orang suci keos. Bahkan jika kau membuatku menderita, aku tidak akan memberitahumu. Kecuali kau menyerahkan keos Supreme Divine Power. Aku berjanji tidak akan menyentuh sehelai pun rambut mereka, kata keos holy man dengan dingin. Rupanya, dia sudah siap. Aku akan membuatmu menyesal. Feng Wuchen berkata dengan galak. Feng Wuchen, aku juga mendengar bahwa kamu memiliki seorang putri. Dia adalah seorang jenius super di dunia abadi kuno, kata orang suci keos dengan dingin. Ledakan. Kemarahan meledak tak terkendali. Wajah dingin Feng Wuchen berubah ganas saat dia menggertakkan giginya. Xiao Xiao adalah sisik terbalik milik Feng Wuchen. Siapapun yang berani menyentuhnya akan mati. Namun, Feng Wuchen tidak dapat membunuh orang suci kekacauan. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Feng Wuchen, jika kau ingin melihat mereka lagi di kehidupan ini, serahkanlah primal chaos supreme divine power kepadaku. Jika tidak, aku tidak akan memberitahumu di mana mereka berada bahkan jika aku mati. Dao Master Hundun berkata dengan galak. Feng Wuchen, ayahmu Feng Zheng Kiong dan ayah mertuamu telah menghilang. Semua orang mengira mereka sedang berkultivasi dan tidak menyadari ada yang tidak beres. Menurut orang suci jiwa naga, beberapa bulan yang lalu, orang suci jiwa naga dan orang suci raksasa menghilang secara misterius. Binatang api surgawi kekacauan berkata, Putrimu, Xiao Xiao, juga telah menghilang di dunia abadi kuno. Lingardan yang lainnya telah mencarinya selama lebih dari sebulan. Feng Wuchen dengan paksa menahan amarahnya yang memuncak. Dia membentuk cakar dengan tangannya dan memadatkan kekuatan ilahi asal dari kekuatan ilahi tertinggi primal chaos. Dia berkata dengan dingin, dimanapun kau bersembunyi, Aku, Feng Wuchen, akan membunuhmu. 4184. Kekuatan Dewa Kekacauan Primal Melihat asal kekuatan ilahi yang mengerikan di tangan Feng Wuchen, manusia suci kekacauan berkata dengan gembira, Feng Wuchen. Cepatlah berikan aku kekuatan ilahi tertinggi primal chaos. Serahkan padaku. Manusia suci caotik yang bersemangat itu mengabaikan kata-kata Feng Wuchen. Orang suci kekacauan hanya ingin memperoleh kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Dengan begitu, kultifasinya akan melampaui leluhur Dao Jiu Suan dan dia akan menjadi penguasa sejati semua alam. Feng Wuchen menatap tajam ke arah Dao Master Hundun, bagaikan ular berbisa yang menatap mangsanya. Keinginannya untuk membunuh Dao Master Hundun sangat kuat. Feng Wuchen, di mana kamu sekarang? Tanya binatang api misterius primal chaos. Feng Wuchen tidak menjawab sambil melotot ke arah manusia suci kekacauan. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan putrimu dan yang lainnya? Dao Soverein Hundun meraung. Manusia suci kekacauan, sebaiknya kau jangan berbohong padaku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyesal, kata Feng Wuchen dingin. Demi Xiao Xiao dan Feng Zheng Qiong, Feng Wuchen hanya bisa berkompromi. Tidak banyak orang yang mampu mengancam Feng Wuchen, namun manusia suci kekacauan jelas merupakan orang pertama yang mampu memaksa Feng Wuchen untuk berkompromi. Feng Wuchen bingung harus berbuat apa ketika manusia suci kekacauan primal menyembunyikan korbannya alih-alih membunuh mereka. Bahkan melawan surga untuk bereinkarnasi pun tidak ada gunanya. Hentikan omong kosong itu. Serahkan kekuatan ilahi tertinggi primal chaos. Orang suci primal chaos itu berteriak. Dengan lambayan tangannya, Feng Wuchen melemparkan kekuatan ilahi sumber asal dari kekuatan dewa tertinggi kekacauan primal. Kekuatan dewa kekacauan primal. Kekuatan dewa kekacauan primal akhirnya menjadi milikku. Haha. Master Daohundun tertawa gembira dan menyimpannya di dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia takut benda itu akan direnggutnya. Kehilangan kekuatan dewa kekacauan primal tidak banyak mempengaruhi kemampuan bertarung Feng Wuchen. Aku sudah memberimu kekuatan dewa kekacauan primal. Di mana putriku dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Menahan kegembiraannya, manusia suci kekacauan memandang Feng Wuchen dan mencibir, Feng Wuchen, apakah menurutmu aku bodoh? Jika aku beritahu sekarang, apakah kau akan membiarkanku pergi? Aku tidak dapat menahan penekanan kekuatan sucimu saat ini. Jika kau membiarkanku pergi, tentu saja aku akan memberitahumu. Feng Wuchen menahan keinginan untuk mencabik-cabik Chaos Tao Master. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, enyahlah. Orang suci kekacauan itu mencibir dan menghilang. Kemudian, terdengar suara, mereka berada di Gunung Hantu Dunia Asura. Aura Chaos Tao Soverein lenyap dalam sekejap, menandakan ia telah meninggalkan Chaos Realm. Jika manusia suci kekacauan ingin bersembunyi, tidak akan mudah menemukannya. Kita harus mengakui bahwa Chaos Holy Man sangat licik. Gunung Hantu Dunia bawah Asura. Tempat apa itu? Tanya Long Senjian penasaran. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Ia berkata, Saudara Yan, berikan perintah kepada Kerajaan Roh Neraka untuk mengirim semua penguasa surgawi Chaos ke berbagai dunia untuk melacak orang suci Chaos. Aku akan meminta Suan Liu untuk membuka pintu menuju alam Chaos. Lacak orang suci kekacauan. Yan Wu Shuang tercengang. Dia menjawab, Oke. Saya akan memberi perintah segera. Suan Liu, buka pintu menuju alam kekacauan segera. Sampaikan perintah kepada semua penguasa surgawi Chaos di bawah kuil Chaos untuk pergi ke berbagai dunia untuk melacak manusia suci Chaos. Feng Wuchen memerintahkan. Baik, Tuan. Suan Liu menerima perintah itu dengan hormat. Setelah perintah itu diberikan, Kerajaan Roh Neraka tahu bahwa itu adalah perintah Feng Wuchen. Penguasa Kerajaan Roh Neraka segera mengirim semua penguasa surgawi Chaos ke berbagai dunia untuk melacak orang suci Chaos. Para pemuja surgawi kekacauan primal dari Istana Ilahi Kekacauan Primal dan kekuatan besar lainnya di bawah mereka juga segera bergerak keluar. Di Aula Utama Kuil Chaos, Kaisar Langit Kuno mengerutkan kening. Jika orang suci Chaos meninggalkan alam Chaos, tidak peduli berapa banyak ahli yang kita kirim, akan sulit untuk menemukannya. Dewa tertinggi bersembunyi di ribuan dunia, mustahil untuk menemukan mereka. Ni Wuhun menggelengkan kepalanya. Selama dewa tertinggi menyembunyikan aura mereka atau memasuki harta karun luar angkasa, mustahil untuk menemukan mereka. Lagi pula, di ribuan dunia, siapakah yang bisa menemukan kemana Chaos Holy Man pergi? Zuge King Feng bertanya, Tuan Muda, apa yang terjadi? Apa alasan Tuan Muda menjadi begitu marah? Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu alasannya. Zuge King Feng mengerutkan kening dan berkata, Saya merasa ada yang salah dengan mengirim begitu banyak ahli untuk melacak orang suci kekacauan. Tetapi Zuge King Feng tidak tahu apa yang salah. Binatang api kekacauan, apakah kau tahu tentang dunia asura? Tanya Feng Wuchen, ia belum pernah mendengar tentang dunia asura. Dunia asura setara dengan dunia abadi kuno. Dunia ini setara dengan dunia neraka. Jiwa para kultifator yang telah meninggal memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di dunia asura. Chaos Fire Beast berkata, tetapi mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan dunia asura. Setelah kultifasi mereka mencapai level tertentu, mereka tidak bisa lagi berkembang. Jika mereka ingin meninggalkan dunia asura, mereka harus menembus batas. Aku akan segera pergi ke dunia asura. Putriku dan yang lainnya ada di sana. Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak terlalu memikirkannya. Feng Wuchen hanya ingin menyelamatkan Xiao-Xiao dan yang lainnya. Dengan itu, Feng Wuchen muncul di kuil Dewa Perang. Selamat datang, Tuan Muda. Para pengawal Dewa Perang menyambutnya dengan hormat. Feng Wuchen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Matanya penuh amarah. Para pengawal Dewa Perang gemetar ketakutan. Ayo pergi. Chaos Fire Beast muncul. Dia menatap Feng Wuchen yang marah dan membawa Feng Wuchen ke dunia asura. Binatang api kekacauan tahu betapa marahnya Feng Wuchen saat ini. Ini adalah kedua kalinya Chaos Fire Beast melihat Feng Wuchen begitu marah. Leluhur Dao Jiuxuan, aku telah memperoleh kekuatan ilahi tertinggi kekacauan. Feng Wuchen pasti akan mengirim seseorang untuk melacaku. Leluhur Dao Jiuxuan segera mengirim pesan kepada Leluhur Dao Jiuxuan setelah meninggalkan alam kekacauan. Sangat bagus. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum gembira. Serahkan sisanya padaku. Sempurnakan kekuatan ilahi tertinggi kekacauan dan kau akan menjadi penguasa semua dunia. Feng Wuchen, inilah kelemahanmu. Leluhur Dao Jiuxuan mencibir. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan ilahi primordial, akan mudah bagiku untuk menghadapimu. Kamu masih terlalu mudah untuk bertarung denganku. Melapor ke Leluhur Dao Jiuxuan. Penguasa surgawi keos di bawah negara Dewa Roh Api dan Kuil Keos telah memasuki alam keos. Sebuah suara penuh hormat terdengar. Bunuh pelindung Suan Liu dan tutup gerbang alam kekacauan. Perintah Leluhur Dao Jiuxuan. Iya. Pria berpakaian hitam di gerbang alam kekacauan menerima perintah itu. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba muncul di belakang pelindung Suan Liu dan mengunci auranya yang menakutkan pada pelindung Suan Liu. Siapa itu? Pelindung Suan Liu berteriak dan segera berbalik. Kaki. Pedang suci menusuk jantung pelindung Suan Liu saat dia berbalik. Kekuatan suci yang mendominasi telah menghancurkan roh primordial pelindung Suan Liu. Pria berpakaian hitam itu mencibir. Orang yang akan membunuhmu bisa mati dengan tenang. 4185 Leluhur Dao Jiuxuan, pelindung Suan Liu telah meninggal. Aku telah menutup gerbang alam kekacauan. Pria berjubah hitam itu melaporkan dengan hormat. Kuil Chaos akan menyadari kematian pelindung Suan Liu. Awasi mereka, perintah Leluhur Dao Jiuxuan. Baik, Tuan. Jawab Pria berjubah hitam itu dengan hormat. Melihat Cimo Laosu, Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum tipis. Cimo Laosu, giliranmu. Kuil Chaos pasti menyadari bahwa kamu mengendalikan gerbang alam Chaos. Mereka pasti akan mengirim orang untuk menyelidiki. Cimo Laosu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Seperti yang diharapkan dari Leluhur Dao Jiuxuan. Kau akhirnya bisa bergerak. Aku sudah lama menunggu hari ini. Leluhur Cimo tersenyum dan menghilang. Trik Leluhur Dao Jiuxuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung benar-benar brilian. Leluhur Iblis Ilahi tertawa gembira. Leluhur Dao Jiuxuan tersenyum tipis. Terima kasih atas pengingatmu, Guru. Kalau tidak, aku tidak akan memikirkan ide yang bagus seperti itu. Apapun yang terjadi, kita akan memenangkan pertempuran ini. Berikan perintah. Para ahli kekuatan gelap harus bersiaga. Pada saat yang sama, di kuil kekacauan. Saat pelindung Suan Liu terbunuh, para petinggi kuil merasakan auranya telah menghilang. Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya terkejut. Siapa yang berani membunuh pelindung kuil kekacauan? Tuan muda baru saja memerintahkan untuk membuka gerbang alam kekacauan, dan pelindung Suan Liu terbunuh. Bukankah ini terlalu kebetulan? Ni Wuhun mengerutkan kening dalam-dalam. Siapa yang berani membunuh pelindung kuil keos? Kyus Hui Tianying bingung. Wajah tuannya sangat muram. Suge King Feng berkata dengan serius, mungkinkah kekuatan gelap mengambil kesempatan untuk menyerang. Tidak masuk akal, kirim orang ke gerbang alam kekacauan segera. Kaisar Langit Kuno memerintahkan dengan keras. Wajah tuannya pucat pasi, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak. Dipimpin oleh pelindung King Tian, selusin Chaos Heavenly Master bergegas menuju gerbang Chaos Realm. Tetua Agung. Suara Feng Wu Chen tiba-tiba terdengar. Tuan muda istana, Sang Raja Surgawi Kuno buru-buru menyampaikan suaranya, mengapa Anda mengirimkan begitu banyak dari mereka? Aku tahu kamu bingung. Orang suci kekacauan telah menyentuh putriku dan aku tidak bisa membiarkannya pergi. Dengarkan aku, kata Feng Wu Chen. Tak lama kemudian, pelindung Langit Hijau dan selusin Venerat Surgawi kekacauan primal lainnya tiba di gerbang alam kekacauan primal. Melapor ke leluhur Dao Jiuxuan, pelindung King Tian dan yang lainnya. Haruskah kita membunuh mereka? Pria berjubah hitam itu melaporkan dengan hormat. Leluhur Dao Jiuxuan mencibir, karena kita sudah bergerak, tidak perlu berhenti. Bunuh tanpa ampun. Dimengerti, pria berpakaian hitam itu dengan hormat menerima perintah itu. Akan tetapi, saat lelaki berjubah hitam itu hendak bergerak, pelindung Langit Hijau dan yang lainnya, yang berdiri di luar alam kekacauan primal, melirik sekilas dan pergi dengan mayat pelindung Suan Liu. Aku bahkan belum bergerak, dan kau sudah pergi. Dasar pengecut, Cimo Lao Zhu mencibir dengan nada menghina dalam kegelapan. Leluhur Dao Jiuxuan, Azure Sky, dan yang lainnya tiba-tiba pergi. Pria berjubah hitam itu mengirimkan transmisi suara dengan hormat. Jangan khawatir tentang mereka. Leluhur Dao Jiuxuan mengirimkan transmisi suara. Benda tua itu, Kaisar Langit Kuno, pasti akan kehilangan ketenangannya. Mereka akan segera bergerak lagi. Leluhur Dao Jiuxuan, masih belum ada kabar dari Tetua Agung, kata Patriark Gadvin. Seharusnya segera. Leluhur Dao Jiuxuan mencibir. Feng Wuchen pasti akan pergi ke dunia asura untuk menyelamatkan mereka sesegera mungkin. Lagi pula, putrinya ada di sana. Dunia asura adalah dunia yang gelap. Udara dipenuhi dengan kih hantu yang menakutkan. Seperti yang dikatakan binatang api Primal Chaos Suan, itu adalah dunia neraka. Feng Wuchen dan Primal Chaos Suan Fire Beast muncul di kehampaan. Feng Wuchen, ini adalah dunia asura. Sudah bertahun-tahun aku tidak pernah ke sini, kata binatang api Primal Chaos Suan. Namun, aku tidak bisa merasakan aura Primal Chaos Heavenly Venerate. Makhluk tua itu seharusnya tidak berada di dunia asura. Mereka ada di gunung hantu, kata Feng Wuchen dingin. Aku sudah merasakan aura Xiao-Siao dan ayah. Dengan itu, Feng Wuchen langsung menghilang, diikuti oleh Primal Chaos Suan Fire Beast. Namun, saat Feng Wuchen dan binatang api Suan kekacauan Primal menghilang, seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih muncul di kehampaan yang gelap. Dia adalah Tetua Agung Gadvin Hall, seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Leluhur Dao Jiuk Suan, Feng Wuchen dan binatang api Suan kekacauan Primal telah muncul di dunia asura. Tetua Agung melaporkan dengan hormat. Binatang api Suan Primal Chaos juga ada di sana. Sangat bagus. Leluhur Dao Jiuk Suan tersenyum gembira. Akhirnya, ada kabar baik. Feng Wuchen dan binatang api Suan Primal Chaos telah tiba di dunia asura. Patriar Iblis bayangan, kau boleh bertindak sekarang, kata Patriar Iblis Dewa Segera. Aku sudah berada di dunia asura. Serahkan saja Feng Wuchen pada kami, kata Patriar Iblis bayangan dengan suara tua namun berwibawa. Leluhur Dao Jiuk Suan, semuanya sudah siap, kata Patriar Gadvin kepada leluhur Dao Jiuk Suan. Berikan perintahnya. Perintahkan para ahli kekuatan gelap untuk bertindak. Para Master Aula Gadvin dan Kuil Chi Demon akan membantu secara diam-diam untuk membunuh pengawal abadi perang dan mengambil alih seluruh dunia. Kekacauan sesegera mungkin, perintah leluhur Dao Jiuk Suan. Semua kekuatan utama, dengarkan. Kendalikan semua kekuatan utama di Chaos World sesegera mungkin. Bunuh siapa saja yang tidak patuh. Sang Patriar Gadvin segera memerintahkan. Begitu mereka menerima perintah, semua ahli yang bersembunyi di alam kekacauan mengambil tindakan. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk bertemu dengan Patriar Kekacauan Primal. Aku tak sabar untuk melihat kekuatannya. Leluhur Dao Jiuk Suan tersenyum percaya diri seolah-olah dia tidak menganggap serius Patriar Kekacauan Primal. Primal Chaos Overlord sudah mempunyai Primal Chaos Overlord. Artinya Primal Chaos Overlord hanya mempunyai Primal Chaos Overlord. Tanpa penindasan dari penguasa kekacauan Primal, leluhur Dao Jiuk Suan tidak takut pada penguasa kekacauan Primal. Terlebih lagi, dalam sebulan terakhir, kultifasi leluhur Dao Jiuk Suan telah jauh melampaui penguasa kekacauan Primal. Reinkarnasi yang menentang surga Di kuil dewa perang, Feng Wuchen menggunakan reinkarnasi penentang surga untuk menghidupkan kembali sang pelindung. Tuan Muda Pelindung itu menatap Feng Wuchen dengan kaget dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia segera menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuan Muda, karena telah menyelamatkan hidupku. Perang akan segera dimulai. Besiaplah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Melapor kepada pelindung tertinggi. Para ahli dari dunia kegelapan telah mengambil tindakan. Dewa Perang Kaisar Gila melaporkan dengan hormat. Melapor kepada pelindung tertinggi. Para ahli dunia kegelapan telah mengambil tindakan. Tenyau Ares melaporkan dengan hormat. Melapor kepada pelindung tertinggi. Dunia kegelapan telah mengambil tindakan. Naga Obor melaporkan dengan hormat. Feng Wuchen, kau benar. Dunia kegelapan telah mengambil tindakan. Ini memang konspirasi. Kata Chaos Celestial Fire Beast dengan tergesa-gesa. Apa? Perang akan segera dimulai. Sang pelindung terkejut. Tuan Muda, kami baru saja mengirim banyak penguasa kekacauan primal ke berbagai dunia. Bagaimana kami akan menghadapi dunia kegelapan? Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini hanya pertunjukan untuk dunia kegelapan. Kalau tidak, bagaimana kita akan memancing mereka keluar? Penguasa Jiwa Naga, pengawal Dewa Perang, dengarkan. Lakukan semaksimal mungkin. Bunuh tanpa ampun. Perintah Feng Wuchen. 4186. Ya, Tuan. Yang terhormat Jiwa Naga dan pengawal prajurit ilahi menjawab dengan hormat. Semua ahli di bawah kuil Chaos, dengarkan baik-baik. Hancurkan kekuatan kegelapan. Perintah Feng Wuchen. Baik, Tuan. Jawab para pemimpin berbagai pasukan dengan hormat. Raja Chaos, berikan perintah. Hancurkan kekuatan kegelapan. Jangan biarkan seorang pun hidup. Feng Wuchen mengirimkan suaranya kepada Raja Chaos. Baiklah. Raja kekacauan segera memerintahkan. Berikan perintahnya. Tentara berkekuatan sejuta dari kerajaan kekacauan. Hancurkan kekuatan kegelapan. Setelah perintah diberikan, keempat wilayah alam kekacauan meletus dalam pertempuran sengit. Yang terhormat Jiwa Naga, pengawal prajurit ilahi, suku naga kekacauan, dan para ahli kerajaan kekacauan semuanya telah dimobilisasi. Bai Yuhun dan para dewa Jiwa Naga lainnya yang kuat, serta dewa Ares yang haus darah dan para pengawal prajurit dewa lainnya, dengan bantuan asal mula kekuatan dewa kuno milik Feng Wuchen, tingkat kultifasi mereka meroket. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Ares yang haus darah belum keluar dari pengasingannya. Dia mungkin bisa menerobos ke alam dewa yang terhormat. Feng Wuchen, bagaimana kau tahu? Chaos Swan Fire Beast bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat mengetahuinya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, saya merasakan aura leluhur Dao Ji Yusuan. Dalam waktu singkat, tingkat kultifasinya telah meningkat pesat. Dia telah melampaui leluhur Chaos. Oleh karena itu, saya menduga bahwa dia mungkin akan mengambil tindakan. Setelah berkata demikian, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan sekelompok besar ahli Chaos Heavenly Honorable pun muncul. Mereka adalah para ahli dari kerajaan Roh Neraka dan Kuil Chaos. Mereka adalah para ahli Chaos Heavenly Honorable yang telah memasuki alam Chaos. Perang telah dimulai. Kembalilah ke pasukanmu secepat mungkin dan berikan mereka kejutan. Hancurkan pasukan kegelapan dengan sekuat tenaga. Perintah Feng Wuchen. Baik, Tuan. Para ahli menerima perintah itu dengan hormat dan menghilang satu demi satu. Jelas saja, Feng Wuchen sudah membuat persiapan. Setelah mereka memasuki alam kekacauan, Feng Wuchen telah menggunakan kekuatan ilahi luar angkasa untuk memindahkan mereka kembali. Ini hanyalah pertunjukan untuk kekuatan gelap. Binatang api mistis kekacauan purba, leluhur Cimo ada di gerbang alam kekacauan purba. Aku sudah memperkuat kekuatan ilahimu. Dia bukan tandinganmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagus. Aku juga ingin menguji seberapa kuat kekuatanku saat ini. Binatang api misterius yang kacau itu mencibir saat niat bertarung yang kuat meledak. Jangan khawatir. Sekarang bukan saatnya bagimu untuk bertindak. Feng Wuchen buru-buru berkata, Xiao Xiao dan yang lainnya baik-baik saja sekarang. Jika kamu bergerak sekarang, bukankah kamu akan ketahuan? Jangan lupa bahwa mereka masih mengira kita berada di dunia Asura. Haha, itu benar. Binatang api misterius primal chaos tertawa. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berseru. Itu aura patriark iblis bayangan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan hanya leluhur iblis bayangan, tetapi Suandao Shen dan yang lainnya juga telah muncul di dunia Asura. Sepertinya mereka sedang memancing harimau itu menjauh dari gunung sehingga mereka dapat berhadapan denganku. Sepertinya kita harus segera mengakhiri ini. Kita tidak perlu merusak kekuatan kegelapan sebanyak mungkin sebelum mereka melihat kita. Binatang api misterius kekacauan primal mengerutkan kening dan berkata, aku akan meminta tetua agung dan yang lainnya untuk bergerak. Biarkan tetua agung dan yang lainnya berurusan dengan Sukuyan. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, bagaimana dengan ini? Kita akan berusaha sekuat tenaga untuk menunda kedatangan Suandao Shen dan yang lainnya dan mencari tempat untuk bersembunyi di dunia Asura. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan kita dan avatar roh primordial ku akan memiliki kesempatan untuk menyelinap menyerang. Lagipula, Sukuyan, bangsa dewa tanpa bulan, dan pasukan kegelapan belum bergerak. Mereka hanyalah para ahli yang bersembunyi di berbagai pasukan utama. Jika mereka ingin mengendalikan pasukan utama di dunia kekacauan, tidak akan terlambat bagi kita untuk bergerak saat pasukan mereka bergerak. Ide bagus, binatang api misterius primal chaos mengangguk. Tuan muda istana, aku telah menerobos ke alam dewa berdaulat. Jika sukuyan bergerak, serahkan saja pada suku naga primal chaos. Pada saat ini, suara hormat leluhur naga primal chaos terdengar. Oh, kau telah berhasil menembus alam dewa berdaulat. Itu hebat, sudah waktunya. Feng Wuchen sangat gembira dan memperingatkan, roh kaisar api sangat kuat. Berhati-hatilah, sukuyan tidak akan bergerak secepat ini. Terakhir, ada satu lagi ahli dewa terhormat. Perang pecah sebelum kaisar surgawi kuno bisa mencapai tingkat dewa terhormat. Setelah pertarungan antara Feng Wuchen dan penyihir api, pendeta tahu api penyucian mengasingkan diri lagi dan belum keluar. Saya mengerti, leluhur naga kekacauan primal menjawab dengan hormat. Binatang roh surgawi, sampaikan perintahnya. Binatang-binatang dari alam surgawi tak terbatas dan diatasnya, besiaplah. Perintah binatang api misterius primal chaos. Ya, saudara primal chaos, binatang spiritual primal chaos tertawa gembira. Feng Wuchen, binatang roh surgawi dan yang lainnya sudah siap. Binatang api misterius kekacauan primal tertawa dan tampak menantikannya. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Longzun dan yang lainnya sudah lama tidak bergerak. Kita harus menunjukkan hadiah ini kepada leluhur Dao Jiu-Suan dan yang lainnya. Leluhur Dao Jiu-Suan, ketika putriku mendapat masalah untuk pertama kalinya, aku menyadari kelemahan ini. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak melakukan persiapan apapun? Meskipun kelemahan ini adalah titik lemahku, tetapi juga titik lemahmu. Feng Wuchen mencibir dalam hatinya. Pada saat yang sama. Para ahli kekuatan kegelapan yang bersembunyi di antara berbagai kekuatan mengira mereka dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan tersebut. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pengawal perang ilahi dalam kegelapan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Selain itu, mereka tidak tahu dari kekuatan mana mereka berasal, tetapi kekuatan ilahi mereka sangat kuat dan menakutkan. Mereka tentu saja adalah jiwa naga terhormat. Yang lebih tidak dapat dipercaya adalah bahwa para ahli top dari kerajaan roh neraka dan istana ilahi kekacauan tiba-tiba muncul dan mengejutkan mereka. Bukankah mereka pergi ke berbagai alam? Mengapa mereka tiba-tiba kembali? Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam sekejap, para ahli kekuatan kegelapan menderita banyak korban. Mereka bahkan tidak dapat mengendalikan satu kekuatan, apalagi berbagai kekuatan di alam caotik. Cimo Lao Tzu, ada sesuatu yang salah. Pria berjubah hitam itu bingung. Cimo Lao Tzu seharusnya merasakannya. Bagaimana pengawal perang ilahi menjadi begitu kuat? Kekuatan ilahi mereka sangat kuat dan menakutkan. Kekuatan itu mendekati kekuatan ilahi yang kacau. Selain itu, aku juga merasakan banyak caotik Heavenly Venerables. Di antara mereka, ada orang-orang yang memasuki caotik Rilem Gat. Para ahli yang bersembunyi di antara berbagai kekuatan bukanlah tandingan mereka. Apa yang terjadi? Leluhur Cimo mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, memang, ada sesuatu yang salah. Ada banyak aura yang tidak dikenal. Mereka bukanlah pengawal perang ilahi. Pengawal perang ilahi tidak memiliki begitu banyak yang mulia surgawi caotik tahap ke-8 atau ke-9. Selain itu, Ares yang haus darah belum bergerak. Melapor ke leluhur Dao Jiusuan. Pengawal perang dewa sangat kuat. Kedua Tuan Muda Aula bukanlah tandingan tenyau Ares. Melapor ke Patriark Iblis Ilahi. Kami telah menderita banyak korban dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kirim bala bantuan. Melapor ke Cimo Laosu. Selain pengawal perang ilahi, masih banyak ahli hebat lainnya. Aku tidak tahu siapa mereka. Melapor ke leluhur Dao Jiusuan. Yang mulia surgawi caotik dari kerajaan roh infernal dan istana ilahi keos semuanya telah kembali. 4187 Apa? Korban besar. Kedua Tuan Muda tidak dapat mengalahkan tenyau Ares. Bagaimana itu mungkin? Pintu menuju alam caotik telah ditutup. Bagaimana mereka bisa kembali? Apa yang sedang terjadi? Leluhur Dao Jiusuan dan Patriark Iblis Ilahi baru saja keluar dari dunia kegelapan ketika mereka menerima berita yang mengejutkan. Aku merasakan banyak kekuatan ilahi yang kuat dan mendominasi. Apa yang terjadi? Patriark Iblis Ilahi mengerutkan kening. Kekuatan ilahi pengawal abadi perang tidak mungkin sekuat itu. Kekuatan ilahi mereka hampir sama dengan kekuatan ilahi caotik. Apa yang terjadi? Leluhur Dao Jiusuan mengerutkan kening. Dia juga merasakan kekuatan ilahi yang luar biasa dari pengawal abadi perang dan supremasi jiwa naga. Setelah keluar dari dunia gelap, Leluhur Dao Jiusuan dan Patriark Iblis Ilahi menyadari betapa kuatnya pengawal abadi perang dan supremasi jiwa naga. Leluhur Dao Jiusuan, pertempuran ini mungkin tidak semudah yang kita duga. Patriark Iblis Ilahi mengerutkan kening. Dia tampak khawatir. Leluhur Dao Jiusuan menganggup dan tersenyum. Memang, tidak akan semudah itu. Pengawal abadi perang sangat kuat. Pertempuran ini akan menyebabkan banyak korban bagi pasukan kegelapan. Tentu saja, korban jiwa tidak dapat dihindari. Selain itu, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Selama kita membunuh Patriark kekacauan primal, yang lain tidak akan menjadi ancaman. Namun, kita dapat membalikkan keadaan. Tidak peduli seberapa kuat pengawal abadi perang, mereka bukanlah tandingan bagi dewa tertinggi. Binatang api Keosuan sekarang berada di alam surah. Penguasa roh neraka bukanlah tandingan bagi leluhur Cimo. Selain itu, masih ada penguasa tanpa bulan. Selama penguasa tanpa bulan menghentikan penguasa roh neraka, leluhur Cimo dapat menghadapi pengawal abadi perang. Baguslah. Kita bisa mengurangi korban dari pasukan kegelapan sebanyak mungkin. Patriark Iblis Ilahi mengangguk. Penguasa tanpa bulan, berikan perintah untuk menyerang. Kau akan berhadapan dengan kerajaan roh neraka. Leluhur Dao Jiuksuan memerintahkan. Baiklah. Sang penguasa tanpa bulan menjawab dan segera memberi perintah. Dengan perintah tersebut, pasukan berkekuatan jutaan orang dari Mountless Divine Nation bergerak maju dan menyerang menuju Infernal Spirit Kingdom. Aura mengerikan dan niat membunuh menggemparkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam caotik. Banyak pasukan dan kultifator di alam caotik menyadari bahwa perang telah pecah. Mereka ketakutan. Pasukan Mountless Divine Nation yang berjumlah satu juta orang benar-benar mengerikan. Bangsa Dewa Tanpa Bulan telah bergerak. Arah ini adalah Bangsa Dewa Roh Neraka. Kata binatang api misterius kekacauan dengan sungguh-sungguh. Dia sudah merasakan pasukan Bangsa Dewa Tanpa Bulan. Apakah keberencana menggunakan Mountless Divine Nation untuk menghentikan Infernal Spirit Divine Nation? Feng Wuchen tertawa dingin, itulah yang kuinginkan. Awalnya aku berencana menggunakan Flame Spirit Divine Nation untuk menunda Mountless Divine Nation, tetapi mereka mengambil langkah lebih dulu. Negara Dewa Tanpa Bulan telah mengambil tindakan. Kalau begitu, suku api dan pasukan kegelapan juga harus mengambil tindakan. Biarkan Tetua Agung dan yang lainnya bersiap. Penatua Agung dan yang lainnya sudah siap. Pasukan utama di bawah Istana Ilahi Primal Chaos di domain Primal Chaos sedang bersiaga. Mereka hanya menunggu perintahmu, kata binatang api misterius Primal Chaos sambil tersenyum. Feng Wuchen mencibir, mari kita tunggu mereka datang mengetuk pintu kita. Raja Negeri Roh Neraka, ini adalah kesempatanmu untuk menghancurkan Negeri Dewa Tanpa Bulan. Aku akan membantumu secara diam-diam, Feng Wuchen menyampaikan suaranya kepada Raja Negeri Roh Neraka. Terima kasih, Tuan Muda. Raja Negeri Roh Neraka menyampaikan rasa terima kasihnya. Pada saat ini, dia telah mengumpulkan pasukan berkekuatan satu juta orang untuk melawan Bangsa Dewa Tanpa Bulan. Raja Negeri Primal Chaos, Bangsa Dewa Tanpa Bulan telah mengambil tindakan. Kirim seseorang untuk mendukung Bangsa Dewa Roh Neraka secara diam-diam, Feng Wuchen menyampaikan suaranya kepada Raja Negeri Primal Chaos. Saya akan segera mengirim seseorang untuk membantu, kata Raja Negeri Primal Chaos lewat suaranya. Perang telah dimulai, kata Patriark Dewa Iblis dengan sungguh-sungguh. Kedua negara dewa pasti akan menderita kerugian besar. Kelangsungan hidup kedua negara dewa tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka hanya pion. Leluhur Dao Jiuksuan tersenyum tipis. Dia memperlakukan negara dewa tanpa bulan sebagai umpan meriam. Sambil membelai janggut putihnya dengan lembut, leluhur Dao Jiuksuan tersenyum dan berkata, karena perang telah dimulai, pasukan kegelapan juga dapat mengambil tindakan. Hancurkan pasukan utama di bawah Istana Dewa Kekacauan dan jungkir balikkan alam kekacauan primal. Biarkan Istana Dewa Kekacauan melihat kekuatan kita. Patriark Dewa Iblis menganggup pelan dan segera menyampaikan perintahnya, kekuatan kegelapan, dengarkan. Hancurkan kekuatan utama di bawah Istana Ilahi Kekacauan. Patriark Dewa Iblis telah memberi perintah. Hancurkan kekuatan di bawah Istana Ilahi Kekacauan. Semuanya, bunuh musuh dengan sekuat tenaga. Pemimpin Chaos Heavenly Master tingkat 9 meraung dengan aura yang agung. Bunuh. Pasukan Dark Forces meraung, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Pasukan Kekuatan Kegelapan menyerbu keluar dari dunia kegelapan dan terbagi menjadi empat kelompok, menuju ke empat wilayah utama alam kekacauan primal. Gelombang Kekuatan Ilahi Kegelapan yang mengerikan dan mendominasi menyebar dengan dahsyat. Akhirnya, pasukan kegelapan mulai bergerak. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk seringai berbahaya. Binatang Api Surgawi Kekacauan berkata, Aku bisa merasakan aura leluhur Dao Jiuxuan dan leluhur Dewa Iblis. Mereka berada di lembah kekacauan primal. Target mereka adalah leluhur Dewa Iblis. Feng Wuchen mencibir, Leluhur Dewa Iblis bukanlah tandingan mereka. Aku akan pergi dan membantu leluhur Dewa Iblis. Bahkan jika aku tidak sebanding dengan leluhur Dewa Iblis, aku seharusnya bisa menahannya untuk sementara waktu, kata binatang Api Surgawi Chaos sambil mengerutkan kening. Tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kau urus saja leluhur Cimo. Keunggulan Jiwa Naga, pengawal abadi perang, Dengarkan baik-baik. Pasukan kegelapan telah bergerak. Bantu pasukan utama segera. Feng Wuchen memerintahkan. Iya, jawab Dragon Soul Supremacy dan War Immortal Guard dengan hormat. Feng Wuchen, pengawal abadi perang dan supremasi Jiwa Naga saja tidak akan mampu menghentikan pasukan-pasukan kegelapan yang berjumlah ratusan ribu. Sudah waktunya bagimu untuk bergerak, kata binatang Api Surgawi Chaos sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Di alun-alun Aula Dewa Perang, 300 boneka yang dipimpin oleh Long Zun muncul begitu saja. Setiap boneka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Selain Long Zun yang telah mencapai Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-7, sisanya berada di puncak Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-6. 300 Primal Chaos Heavenly Venerate benar-benar mengerikan. Ini adalah kartu trufmu yang paling mengerikan. Chaos Celestial Fire Beast berseru kaget. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi primordial dan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi meletus. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan langsung menutupi 3 boneka. Di bawah kendali pikiran Feng Wuchen, 300 boneka mengeluarkan senjata ilahi kekacauan mereka dan kekuatan tempur mereka melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan tempur dari 300 boneka itu pasti bisa mencapai alam surgawi kekacauan Primal tingkat ke-9. Selain tubuh abadi mereka, keberadaan mereka jelas merupakan mimpi buruk bagi kekuatan kegelapan. Feng Wuchen mencibir. 300 boneka Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 9 dengan tubuh abadi. Jajaran yang mengerikan seperti itu pasti bisa memusnahkan kekuatan transcendental apapun di dunia caotik. Bahkan Tuhan yang mutlak pun akan waspada terhadap mereka. Binatang Api Surgawi Chaos tertawa. 300 boneka sekuat itu dengan tubuh abadi. Aku khawatir leluhur Dao Jiu Suan dan yang lainnya akan ketakutan setengah mati. Long Zun, pergilah. Singkirkan semua kekuatan kegelapan. Feng Wuchen mencibir. Dia mengendalikan Long Zun dan 250 boneka lainnya untuk bergerak keluar dan menghilang seketika. 4.188 Apa yang akan kau lakukan dengan boneka-boneka yang tersisa? Tanya Chaos Suan Fire Beast. Suku Yan belum menyerang. Feng Wuchen tersenyum. Suku Naga Chaos dan para ahli bangsa Dewa Chaos tidak dapat menghadapi suku Yan. Naga leluhur Chaos baru saja menjadi dewa tertinggi. Dia tidak berbeda dengan Master Surgawi Chaos tingkat ke-9 di mata jiwa Kaisar Api. Feng Wuchen berencana menggunakan 50 boneka yang tersisa untuk menghadapi suku Yan. Suku Naga Chaos memang kuat, tetapi mereka tidak sebanding dengan suku Yan. Bahkan dengan para ahli dari bangsa Dewa Chaos, mereka tidak dapat mengalahkan suku Yan. Dengan penambahan 50 boneka Master Surgawi Kekacauan tingkat ke-9, suku Yan akan sangat melemah. Lagipula, suku Yan tidak memiliki banyak orang selain yang kuat. Suku Naga Kekacauan dan bangsa Ilahi Kekacauan tidak memiliki banyak Master Surgawi Kekacauan, jadi mereka tidak dapat melawan suku Yan dengan jiwa Kaisar Api. Jadi begitu. Binatang Api Chaos Suan menganggup dan berkata dengan serius, leluhur Cimo sudah pergi ke daerah suci. Dewa Tenyau dan Bayi Yuhun bukanlah tandingannya. Boneka-bonekamu juga bukan tandingannya. Jika kita tidak menghentikan leluhur Cimo, pasukan Istana Ilahi Chaos tidak akan mampu melawan pasukan dunia kegelapan. Binatang Api Chaos Suan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagaimanapun, Istana Ilahi Kekacauan dan Kekuatan di bawahnya semuanya dalam keadaan siaga. Kita tunggu sedikit lebih lama. Biarkan mereka merasakan sendiri obatnya. Cimo Lao Tzu hanya berhadapan dengan pengawal abadi perang ilahi dan supremasi jiwa naga dari wilayah suci. Aku bisa menghidupkan mereka kembali jika mereka mati. Leluhur Dao Jiu Suan dan leluhur Iblis Ilahi akan segera menyerang. Ada juga suku Yan, kata Feng Wuchen. Longzun dan boneka kuat lainnya telah tiba di empat wilayah. Chaos Suan Fire Beast mengerutkan kening. Apakah kamu khawatir leluhur Dao Jiu Suan akan mengetahuinya? Jika leluhur Dao Jiu Suan mengetahuinya terlalu dini, dia akan meminta Suan Dao Shen dan yang lainnya untuk segera kembali. Akan merepotkan, kata Feng Wuchen dengan serius. Aku butuh waktu. Aku akan menggunakan kekuatan ilahi primordial untuk menyegel seluruh dunia surah untuk memastikan mereka tidak bisa keluar dalam waktu dekat. Apa, segel seluruh dunia surah? Mata binatang api misterius primal chaos melotot. Sementara terkejut, binatang api misterius primal chaos memikirkannya dan merasa bahwa ini adalah metode yang layak. Selama dunia asura disegel, lima pusat kekuatan Dao Surgawi akan terperangkap. Tanpa lima tokoh kuat Dao Surgawi, pertempuran ini akan jauh, jauh lebih mudah bagi mereka. Di dunia surah, untuk mencegah Feng Wuchen dan Chaos Mystical Fire Beast melarikan diri, leluhur tua tanpa langit telah memasang penghalang yang mengerikan untuk menutup dunia surah. Leluhur tua iblis bayangan dan Suan Dao Shen sedang melakukan pencarian penuh. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan jejak Feng Wuchen bahkan setelah mencari di seluruh dunia asura. Tuan Muda Balai, izinkan bawahan ini menemuinya. Tiba-tiba Ares yang haus darah berkata dengan hormat. Mendengar ini, Feng Wuchen tertegun sejenak sebelum bertanya, Ares yang haus darah, apakah kamu sudah berhasil mencapai tahap dewa tertinggi? Bawahan ini telah berhasil menembus ke tahap dewa tertinggi. Meskipun kekuatan ilahi bawahan ini tidak sekuat kekuatan ilahi kegelapan, bawahan ini seharusnya mampu menahan leluhur Cimo untuk sementara waktu. Ares yang haus darah menjawab dengan hormat. Bagus sekali, cepatlah ke sana, berbahaya bagi Tian Yu untuk membunuh mereka. Tunda dia terlebih dahulu dan jangan melawan Cimo Lao Zhu secara langsung. Binatang api mistis kekacauan primal akan mendukungmu sesegera mungkin. Jawab Feng Wuchen. Siap, Tuan, Ares yang haus darah segera bergerak maju. Pada saat ini, Cimo Lao Zhu terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan Tenyau Ares dan Bai Yu Hun. Penguasa jiwa naga dipimpin oleh Bai Yu Hun sementara pengawal abadi perang dipimpin oleh Tenyau Ares. Puluhan ahli bekerja sama untuk melawan Cimo Lao Zhu. Namun, mereka bagaikan semut di depan Cimo Lao Zhu. Serangan biasa tidak dapat mendekatinya dan formula kekacauan primal tidak dapat melukai Cimo Lao Zhu sama sekali. Di sisi lain, para pengawal abadi perang dan penguasa jiwa naga terluka parah dan jatuh satu demi satu. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah dibunuh tanpa ampun oleh leluhur Cimo. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa menit dan lebih dari 10 orang telah terbunuh oleh leluhur Cimo. Dapat dikatakan bahwa dia membunuh satu orang dengan setiap serangan telapak tangannya. Tenyau Ares dan Bai Yu Hun juga terluka dan tidak sebanding dengan Cimo Lao Zhu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Betapapun kuatnya kita, kita tidak sebanding dengan dewa tertinggi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bai Yu Hun bertanya dengan serius sambil menatap dingin ke arah leluhur Cimo. Mau bagaimana lagi? Ayo kita bertarung sampai mati. Tenyau Ares berkata dengan garang. Dia sudah mengabaikan hidup dan matinya sendiri. Tenyau Ares, kekuatanmu benar-benar mengejutkan kursi ini. Dalam situasi satu lawan dua, kau benar-benar mampu melukai tuan muda kuil iblis dan kuil ci iblis. Leluhur Cimo berkata dengan garang. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir tidak banyak orang di bawah level dewa tertinggi yang bisa menandingimu. Sayang sekali kau akan mati di tangan kursi ini hari ini. Ini juga kehormatanmu. Orang lain tidak akan memiliki kesempatan ini. Tenyau Ares berkata dengan garang. Dewa perang ini tidak peduli. Sekalipun kau tidak peduli, itu bukan urusanmu. Leluhur Cimo berkata dengan garang sambil melesatkan jurus pamungkasnya. Hati-hati, teriak Bai Yuhun. Huff, datang. Tenyau Ares berkata dengan garang. Ekspresinya seganas harimau. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengumpulkan semua kekuatan suci di tubuhnya dan berencana untuk bertarung sampai mati. Tepat pada saat ini, pedang energi yang sombong dan menakutkan berubah menjadi kilatan biru dan melesat dengan aura yang agung. Dewa tertinggi, leluhur Cimo sedikit terkejut. Dia segera menghindari serangan pedang energi itu. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung-berdengung. Pedang energi yang mengerikan itu langsung menembus lebih dari selusin gunung abadi yang agung dan meledakkannya. Ruang bergetar hebat. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Ares yang haus darah telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Ares yang haus darah. Tenyau Ares dan Bai Yu Hun terkejut. Mereka semua tercengang. Ares yang haus darah benar-benar telah berhasil menembus alam dewa tertinggi. Tian Yu, kau baik-baik saja. Ares yang haus darah muncul dengan cepat. Ia akhirnya tiba tepat waktu. Saudara Blutirsti, kau telah berhasil menembus alam dewa tertinggi. Tenyau Ares bertanya dengan heran. Meskipun itu ada di depannya, dia masih tidak dapat mempercayainya. Para pengawal dewa perang benar-benar mengejutkanku. Aku tidak menyangka bahwa pengawal dewa perang terkuat, Blutirsti Ares, benar-benar berhasil menembus alam dewa tertinggi. Terlebih lagi, kekuatan ilahimu begitu kuat sehingga aku tidak dapat memahaminya. Leluhur Cimo menatap Blutirsti Ares dengan heran. Cimo Lao Tzu tidak tahu bahwa kekuatan suci mereka telah diperkuat oleh Feng Wu Chen. Kalian mundur dan sembuhkan diri kalian. Aku akan menghentikannya, Ares yang haus darah berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia tiba, dia sudah merasakan kekuatan ilahi gelap yang mengerikan dari leluhur Cimo. Meskipun Blutirsti Ares telah berhasil mencapai alam dewa tertinggi, dia tidak yakin bisa mengalahkan Cimo Lao Tzu. Namun, dia yakin bisa menahannya untuk sementara waktu. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Aku hanya akan menggunakan satu tangan. Cimo Lao Tzu mencibir. Kemudian, dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Ares yang haus darah memegang pedang sucinya dan berkata dengan keras, seperti yang diharapkan dari Cimo Lao Tzu. Kau sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Berdengung-berdengung. Ares yang haus darah mengaktifkan formasi dewa perang. Sebuah formasi emas muncul di kekosongan di bawah kakinya. Kekuatan bertarungnya melonjak sekali lagi. Aura mengerikan membentuk badai. 4189 Dalam sekejap mata, kekuatan tempur Blutirsti Ares menjadi semakin mengerikan. Dia sekarang mendekati level Chaos Daumaster. Kau sama seperti tenyau Ares dan yang lainnya. Kau dapat menggunakan formasi sihir untuk meningkatkan kultifasimu. Leluhur Cimo kembali terkejut. Diam-diam ia kagum dengan kekuatan pengawal abadi perang. Saudara Blutirsti, berhati-hatilah. Tenyau Ares memperingatkan. Bagaimanapun, lawannya adalah Cimo Lao Tzu. Ledakan. Mata Ares yang haus darah bersinar dengan niat membunuh. Tiba-tiba dia menginjak kehampaan dan melesat maju dengan pedang suci di tangannya. Dengan raungan yang memekatkan telinga, momentumnya mengerikan. Bibir Cimo Lao Tzu sedikit melengkung, tetapi dia tidak bergerak. Formula kekacauan. Pedang ilahi yang mengejutkan. Ares yang haus darah meraung. Momentumnya yang melonjak-melonjak lagi. Detik berikutnya, Blutirsti Ares muncul dalam sekejap. Ia menusukkan pedangnya dengan ganas. Pedang itu bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Pedang itu dipenuhi dengan cahaya pedang yang mengerikan. Pedang yang sombong dan menakutkan itu menusuk ke arah dahi Cimo Lao Tzu. Cimo Lao Tzu masih tidak bergerak. Namun, ketika ujung pedang itu berada setengah inci dari Cimo Lao Tzu, kekuatan ilahi penghancur yang tak terbayangkan meledak. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan ilahi kegelapan yang merusak meledak. Dengan ledakan keras, Ares yang haus darah terlempar. Cahaya pedang yang mendominasi juga dikalahkan dalam sekejap. Kekuatan macam apa ini? Apakah jarak di antara kita begitu besar? Ares yang haus darah sangat terkejut. Tidak heran Feng Wuchen menyuruhnya untuk tidak bertarung secara langsung. Feng Wuchen tahu betul betapa mengerikannya kekuatan Cimo Lao Tzu. Saudara haus darah, tenyau Ares dan yang lainnya berteriak panik. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Ares yang haus darah, itu jurus yang bagus. Sayang sekali kau baru saja mencapai alam supremasi. Kekuatan jurus itu tidak cukup untuk menghancurkan pertahananku. Leluhur Cimo mencibir. Kau bahkan tidak bisa menghancurkan pertahananku, apalagi melukaiku. Pada akhirnya, kau masih terlalu lemah. Kau bukan lawanku. Bagaimana dengan leluhur Tau ini? Pada saat ini, suara agung Tau api penyucian terdengar. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan turun dari langit. Seolah-olah aura itu menekan seluruh alam kekacauan. Aura itu bahkan lebih kuat dari milik Ares yang haus darah. Dewa supremasi, Ares yang haus darah dan Ares tenyau terkejut. Bai Yuhun berseru kaget, tetua agung telah menerobos ke alam dewa tertinggi. Taois api penyucian. Patriark Cifin sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, api penyucian leluhur Tau benar-benar telah menembus alam supremasi. Apa yang terjadi? Apakah semudah itu untuk menerobos ke alam supremasi? Cimo Laozu sudah terkejut ketika Ares yang haus darah menerobos ke alam supremasi. Tetapi sekarang setelah pendeta Tao api penyucian juga telah menerobos ke alam supremasi, Cimo Laozu merasa ada sesuatu yang salah. Tidak mudah untuk menerobos ke alam supremasi. Sosok itu muncul. Sosok itu adalah pendeta Tao api penyucian. Berdengung. Kekuatan tempur purgatori Taois meroket ketika War God Arrai diaktifkan. Pendeta Tao api penyucian tersenyum dan bertanya, Cimo Laozu, kita berdua akan menyerang bersama. Apakah kamu masih akan menahan diri? Aku tidak sesombong itu. Cimo Laozu mengerutkan kening. Dia bisa meremehkan blutirsti Ares, tetapi dia tidak berani meremehkan purgatori Taois. Pendeta Tao api penyucian adalah ahli susunan terkuat di alam kekacauan primal. Sebelum ia berhasil menembus alam supremasi, bahkan dewa supremasi harus waspada terhadapnya, apalagi sekarang setelah ia berhasil menembus alam supremasi. Susunan Tao api penyucian sangat kuat. Aku harus berhati-hati. Cimo Laozu berpikir dalam hati. Tetua agung. Menyerang. Aku akan menjadi penyerang utama. Teriak Ares yang haus darah dan menyerbu maju dengan pedang sucinya. Oke. Tao Ancestor purgatori tersenyum tipis dan mengerahkan kekuatan ilahinya hingga batas maksimal. Tangannya membentuk segel misterius, dan dia melemparkan susunan untuk bekerja sama dengan dewa perang haus darah. Tepat saat Cimo Laozu hendak menyerang, dunia di depannya menghilang dan berubah menjadi ruang putih. Ini adalah susunan ilusi. Leluhur Cimo mengerutkan kening, dan wajah tuanya berubah serius. Ledakan. Berdengung-berdengung. Tepat saat Cimo Laozu terperangkap oleh susunan ilusi, Ares yang haus darah menghempaskan Cimo Laozu dengan pedangnya. Harus dikatakan bahwa pertahanan Cimo Laozu sangat kuat. Kekuatan tirani Ares yang haus darah sama sekali tidak melukainya. Tianyu, besiaplah. Teriak Ares yang haus darah dan menyerang maju lagi. Oke, tenyau Ares dan yang lainnya berteriak. Formula kekacauan primal. Cermin ilusi ilahi. Tauis api penyucian berteriak dingin dan membentuk segel lain dengan tangannya. Dalam sekejap, cahaya putih sepanjang puluhan ribu meter mengembun di belakang Cimo Laozu. Leluhur Cimo, yang sedang terbang, menoleh ke belakang dan wajah tuanya berubah. Dia panik dan berkata, ini adalah susunan penyegel. Leluhur Cimo memaksa dirinya untuk berhenti. Jika disegel, tidak akan mudah untuk melarikan diri. Itu bukan susunan penyegel. Pendeta tahu api penyucian tersenyum dan berkata, ini adalah susunan penyegel jiwa. Sol Siling Arai. Wajah Tuwaci Mo Laozu berubah. Ia ingin menghindar, tetapi ia merasa tidak bisa bergerak. Mantra kekacauan primal. Sembilan bayangan sepuluh ribu pedang berat. Ares yang haus darah telah menyerbu ke depan seperti kilat, dan pedangnya yang ganas menebas ke depan. Sialan. Wajah Tuwaci Mo Laozu berubah muram. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pedang ganas dewa perang haus darah sekali lagi menebas dari jarak dekat. Dengan ledakan keras, kekuatan pedang yang dahsyat dan mengerikan langsung meletus dan membuat leluhur Tuwaci Mo melayang sekali lagi. Tian kamu. Serang. Teriak Ares yang haus darah. Ini dia. Tenyau Ares dan yang lainnya berteriak bersamaan. Tebasan dewa perang. Tenyau Ares dan Dragon Soul Venerable bekerja sama untuk melepaskan Wargat Slash. Pedang energi besar yang panjangnya ratusan ribu meter menebas tanpa ampun ke arah Chimo Laozu, yang terpental. Kekuatan tebasan ini sungguh mengerikan. Huff. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kekuatan kecil ini? Kata leluhur Chimo dengan ganas. Kekuatan kegelapan meletus, dan dia akan menyerang. Mantra kekacauan primal. Rune Dao Surgawi. Segel. Taois api penyucian berteriak dingin lagi. Tepat saat Chimo Laozu hendak menyerang, Rune Misterius muncul di sekitar tubuhnya dan dengan paksa menyegel kekuatan sucinya. Taois api penyucian. Kau bajingan tua. Chimo Laozu meledak dalam kemarahan. Bahkan dengan kekuatan ilahinya yang mengerikan, butuh waktu baginya untuk menembus Rune dengan paksa. Akan tetapi, Wargat Slash tidak memberinya waktu itu. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Tebasan dewa perang yang besar menebas tanpa ampun dan mengenai leluhur Chimo. Riak energi penghancur segera menelannya. Mantra kekacauan primal. Segel pemakan jiwa pembakar surga. Taois api penyucian berteriak, berniat menyegel paksa leluhur Chimo. Bajingan tua. Apakah kau benar-benar berpikir aku semudah itu untuk dihadapi? Kau ingin menyegelku? Bermimpilah. Raungan marah Chimo Laozu tiba-tiba terdengar. Begitu dia selesai berbicara, Chimo Laozu muncul di belakang pendeta Tao api penyucian dan dengan ganas menghantamkan telapak tangannya ke arahnya. Ekspresi Bai Yuhun dan Blutirsti Ares berubah drastis, dan mereka semua berteriak panik, Tetua Agung. 4.190 Taois api penyucian dan Ares haus darah telah mencapai alam ilahi tertinggi. Ini mengejutkan. Wajah leluhur Dao Jiuxuan menjadi gelap. Pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen sehingga mereka bisa mencapai alam ilahi tertinggi. Dia pasti telah memberi mereka asal mula kekuatan ilahi purbaku. Susunan Taois api penyucian tidak bisa diremehkan. Sepertinya Chimo Laozu akan menderita, kata leluhur-leluhur dengan sungguh-sungguh. Betapapun kuatnya susunan Tao api penyucian, itu tidak berguna dihadapan kekuatan ilahi yang absolut, kata leluhur Dao Jiuxuan dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Tao api penyucian. Leluhur Dao Jiuxuan, pasukan koalisi kegelapan telah terbagi menjadi empat kelompok dan mencapai empat wilayah utama. Mereka telah mulai berhadapan dengan pasukan utama di bawah kuil keos, kata sebuah suara penuh hormat. Siapa yang mengikuti aku akan makmur, tetapi siapa yang menentang aku akan binasa. Mereka yang bersedia tunduk akan diselamatkan, kata leluhur Dao Jiuxuan dengan tatapan tajam di matanya. Ya, Tuan, kata sebuah suara penuh hormat. Roflem Tyrk, suku api dapat menyerang sekarang. Kuil keos pasti telah menunggu lama, kata leluhur Dao Jiuxuan. Saya sudah menunggu lama, Roflem Tyrk berkata dengan garang. Para elit dari suku api sudah siap dan sedang menunggu perintah Dao leluhur Jiuxuan. Suku api, dengarkan. Hancurkan kuil kekacauan, perintah Roflem Tyrk. Berdengung. Setelah perintah diberikan, penghalang gunung dewa suku api terbuka dan aura mengerikan menyapu seperti badai. Suku api akhirnya menyerang. Aduh. Gunung dewa yang besar tiba-tiba melesat keluar dan terbang menuju kuil kekacauan. Aura yang kuat mengguncang seluruh keos rilem. Suku api, Kaisar Bangsaro Api terkejut. Kaisar Bangsaro Api terkejut. Koalisi kegelapan baru saja menyerang. Apakah suku api juga menyerang? Kaisar Bangsaro Api, kau tidak punya peluang untuk menang, kata Kaisar Wuyue sambil menyeringai. Ia tampak seolah-olah telah menguasai Bangsaro Api. Benar-benar, buka matamu dan lihat siapa mereka. Kaisar Bangsaro Api berkata dengan galak. Dia sama sekali tidak merasa terancam. Swash swash swash. Begitu raja dari negara roh neraka selesai berbicara, lebih dari sepuluh primal Chaos Heavenly Venerable muncul dalam sekejap. Bangsa Dewa Kekacauan Primal, ekspresi raja tanpa bulan dan penasihat kekaisaran berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang ahli dari Primal Chaos Divine Nation muncul di sini? Apakah bangsa ilahi roh neraka dan bangsa ilahi kekacauan primal bergandengan tangan? Dengan lebih dari selusin Primal Chaos Heavenly Venerables dari Infernal Spirit Divine Kingdom, hasilnya akan berbeda. Kaisar Negara roh api meraung, bunuh mereka semua. Ras api benar-benar telah bergerak. Primal Chaos Proud Cloud Hall Palace Lord Cold Sword mengerutkan kening dalam-dalam. Tetua Agung Yeru Jing berkata dengan sungguh-sungguh, dunia kekacauan tidak pernah berperang selama jutaan tahun. Kali ini, aku bertanya-tanya apakah leluhur kekacauan masih dapat menekan mereka. Suku Flaming telah bergerak. Raja Primal Chaos Mencibir, sudah waktunya untuk menyelesaikan dendam dari bertahun-tahun yang lalu. Bangsa Dewa Kekacauan Primal, dengarkan perintahku. Para ahli di atas alam Dewa Kaisar Primal Chaos, segera ikuti aku ke medan pertempuran. Di bawah perintah Raja Negeri Roh Neraka, penguasa surgawi Kekacauan Primal dan Kaisar Dewa Kekacauan Primal dari bangsa ilahi berkumpul dengan kecepatan secepat mungkin. Akhirnya, leluhur Naga Primal Chaos membuka matanya dan segera memerintahkan, klan Naga Primal Chaos, dengarkan. Anggota klan di atas alam Dewa Kaisar Kekacauan tingkat kelima, segera ikuti aku ke Istana Dewa Kekacauan. Perlombaan api, mata Ao Tianlong berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Di aula utama Istana Dewa Kekacauan, Kaisar Langit Kuno perlahan membuka matanya dan berkata dengan garang, ras api semakin berani. Dalam pertempuran hari ini, ras api akan hancur total. Semua kekuatan di bawah Istana Ilahi Kekacauan, dengarkan. Para ahli di atas alam Dewa Kaisar Primal Chaos, segera berkumpul di Istana Ilahi Chaos. Di bawah komando Kaisar Surgawi Kuno, para ahli di bawah Istana Ilahi Kekacauan di Istana Ilahi Kekacauan semuanya bergerak keluar. Feng Wuchen, ras api telah bergerak. Jiwa Kaisar api telah meningkat pesat. Aku benar-benar ingin bertarung dengannya. Kata binatang api Surgawi Primal Chaos. Dia telah merasakan aura mengerikan dari jiwa Kaisar api. Sayang sekali Tetua Agung belum berhasil menembus alam Dewa tertinggi. Kalau tidak, dia mungkin bisa bergabung dengan naga leluhur kekacauan Primal untuk melawan jiwa Kaisar api. Feng Wuchen berkata tanpa daya. Aku tidak tahu berapa lama Blutirsti Ares dan Purgatori Taois bisa menunda. Kapan aku akan bergerak? Tanya Primal Chaos Celestial Fire Beast. Ketika leluhur Dao Jiu Suan bergerak, Feng Wuchen tersenyum tipis. Bagaimana denganmu? Binatang api Surgawi kekacauan Primal memandang Feng Wuchen. Selama aku muncul, penyihir api akan menjadi orang pertama yang berurusan denganku. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Sekarang pertempuran telah dimulai, penyihir api tidak dapat dibunuh begitu saja. Jika leluhur Dao Surgawi marah, konsekuensinya akan parah. Aku menunggu penyihir api muncul dan memberinya kejutan. Dalam beberapa menit, Gunung Surgawi besar milik Flame Rache telah tiba di atas Chaos Divine Palace. Aura mengerikan dari jiwa kaisar api menekan istana ilahi kekacauan tanpa ampun. Para pakar utama dari istana ilahi kekacauan, yang dipimpin oleh kaisar Surgawi kuno, sudah menunggu di atas istana ilahi. Setelah hari ini, istana dewa kekacauan tidak akan ada lagi di alam kekacauan. Jiwa kaisar api berkata dengan bangga, seolah-olah menghancurkan istana dewa kekacauan adalah hal yang mudah. Kaisar langit kuno berkata dengan dingin, membual tanpa malu. Wuss. Para ahli dari Chaos Divine Palace, yang termasuk dalam Chaos Domain, muncul satu demi satu. Mereka semua adalah ahli di atas Chaos God Emperor Realm, dan jumlahnya ribuan. Jiwa kaisar api mencibir dan berkata, apakah aku membual atau tidak, kau akan segera mengetahuinya. Begitukah, suara agung leluhur naga kekacauan primal terdengar. Wuss. Para ahli dari suku naga, yang dipimpin oleh naga leluhur kekacauan primal, dan para ahli dari bangsa ilahi kekacauan, yang dipimpin oleh raja kekacauan primal, muncul satu demi satu. Jumlah mereka mendekati lima ribu orang, dan mereka hanyalah para ahli dari Chaos Divine Palace, yang termasuk dalam Chaos Domain. Terlebih lagi, mereka semua adalah ahli di atas alam kaisar dewa kekacauan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya istana dewa kekacauan. Alam dewa berdaulat, jiwa kaisar api muncul dari istana ilahi dan menatap naga leluhur kekacauan primal dengan kaget. Chaos Divine Nation. Tetua Agung Yan Feng dan yang lainnya juga muncul, wajah mereka penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Mereka terkejut karena naga leluhur kekacauan primal telah menerobos ke alam dewa berdaulat. Pada saat yang sama, mereka bingung karena bangsa dewa kekacauan telah campur tangan. Yan Wu Tian mengerutkan kening dan bertanya, mengapa bangsa dewa kekacauan ikut campur? Apakah mereka telah bergabung dengan istana dewa kekacauan? Primal Chaos Monarch, perseteruan antara Flame Tree B dan Chaos Divine Nation belum mencapai tahap ini. Jika kau ingin mati, aku tidak keberatan menghancurkan Chaos Divine Nation. Jiwa Flame Emperor berkata dengan dingin, dan aura pembunuhnya yang dingin berubah menjadi badai hijau dan menyapu. Raja Primal Chaos mencibir dan berkata, Jiwa Kaisar Api, seharusnya kau mengatakan bahwa kita akan menghancurkan suku api. Meskipun suku api kuat, jumlah orangmu kurang dari seribu. Berapa banyak yang bisa kau selamatkan? Primal Chaos Monarch, kau mungkin tidak tahu, tapi Kaisar Langit Kuno pasti tahu kartu trufku. Jiwa Kaisar Api berkata dengan ganas, dan kekuatan ilahi api yang mengerikan meledak. Mantra Kekacauan Kuno, Doppelganger Roh Api Jiwa Kaisar Api menyatukan kedua telapak tangannya dan meraum dengan ganas. Api suci yang mengerikan itu mengembun menjadi sebuah Doppelganger yang memiliki aura yang sama dengan Jiwa Kaisar Api. Terima kasih telah menonton!